Amin, 29 Juli 2021, Tuntai Kembali Telubung menyatakan terkait tentang nama Adi Bana Merdeka Gini Sumpah. Pada momen milenik ini, untuk pengurusan atribut Tokoh Istorikan Nasional Indonesia yang menyangkut kepada perkara fenomena supranatural dengan kelima internet ID 666 Irwan Poliska Afrinya. Nama Adi Bana Merdeka Gini Sumpah untuk menyatakan terkaitan kepada status Universitas Sumatera Utara dan juga tentang atribut kenegrian dari sekolah-sekolah negeri se-Indonesia. Nama Adi Bana Merdeka inginkan untuk dibuktikan terkaitan ketakuan historikal nasionalnya dalam dunia pendidikan dan juga keperlawanan kemerdekaan Indonesia. perkara fenomena supranatural abad milenium ini. Kontek terhubung menyatakan dikaitkan juga pihak Universitas Sumatera Utara, Rektorat, ataupun juga terkaitan dikaitan yang seharusnya untuk mengatakan untuk mengatakan dikaitan terkaitan keperlawanan dengan perkara fenomena supranatual abang meledih yang dimaksudkan oleh nama ekonkulmen sesungguhnya keterkaitan pada Universitas Sumatera Utara sesungguhnya keterkaitan juga tentang rivalitas ataupun kemusuan untuk nama Jenderal Makuswan, RPK Adi Banda Anak, Adi Merdeka, Adi Kopra konten terlalu menyatakan hal yang keterkaitan juga tentang status kenegrian dari sekolah-sekolah negeri ataupun juga atribut lencana emas ternama Adi Banda Merdeka pemilik dari sekolah-sekolah negeri di Indonesia dan juga termasuk Universitas-Universitas Negeri di Indonesia sejak awal mula keberadaan sekolah dan universitas-universitas status negeri di Indonesia keterkaitan sungguhnya menyangkut perkara fenomena supranatual abang meledih ini yang keterkaitan kepada kemusuan atau lawan rivalitas dari historikal ketokohan kemerdekaan nasional Indonesia adalah Adi Banda Merdeka keterkaitan sesuatu sendiri dari resimen, pimpinan, komendan, angkatan darat, keterkaitan, jiwan, ataupun juga galvan untuk menyatakan Adi Banda Merdeka setingkat zamannya dengan Raden, Ajek, Kartin dengan penjelasan status Adi Banda Merdeka memiliki kekhususan yaitu pemilik ataupun juga berpenjelasan foundation sesungguhnya dari awal mula dari sekolah-sekolah negeri dan juga universitas-universitas berstatus negeri Pertama, di Hindu, Ganesan, ataupun India, Belanda atau sekarang dikenal dengan nama Indonesia menginginkan pembuktian keterkaitan moment of opportunity ini tentang perkara fenomena supranatual yang menyangkut historikal ke negara Indonesia tentang rivalitas kepalawanan nasional Indonesia dengan kudid IEHOHA ataupun nasional Indonesia untuk kemulsuhan ataupun rivalitas kepemilikan Mesir secara nasional Indonesia Jenderal Reprikat Adi Banda Merdeka Adi Banda Merdeka, Jintusuka resimen pertama di Indonesia dengan atribut status sebagai atas segera literan pertama di Indonesia BOM, Medelang untuk menyatakan status kepemilikan Adi Banda Merdeka, Jintusuka atas seluruh universitas-universitas negeri di Indonesia adalah persoalan pada momen perkara fenomena supranatual kudid IEHOHA pada pembuktian ini Asal ketersangkaan ke negaraan nasional Indonesia tidak persoalan ataupun polemik menyebut atribut untuk nama Adi Banda Merdeka, Jintusuka yang tidak dapat dinabdikan atau bermasalah tentang historikal pengingatan atau kelemori di negaraan nasional Indonesia atau Indonesia atau Indonesia Menteri menyatakan menyakut sesungguhnya juga kepada istilah baru pada pembuktian yaitu BK, MN, atau pembuktian pembuktian untuk seluruh universitas-universitas di Indonesia Menteri menyatakan kepada nama Adi Banda Merdeka bencana ematnya itu harus nama pembuktian Adi Pemperamus Komunis Indonesia Adi Suriname bencana emat sekolah-sekolah negeri Indonesia termasuk juga universitas-universitas negeri se-Indonesia sejak awal mulai keberadaan sekolah dan universitas-universitas negeri di Indonesia se-sungguhnya harus nama perintisan atau disilahkan dengan foundation kepada nama Adi pada anak Adi Banda Merdeka Adi Lang Adi Banda Merdeka dinyatakan merupakan atasi kemelitiran nama Sudirame atau dikenal juga dengan Jinsong Sudirame Adi Banda Merdeka pemilih dari kata A dengan pengertian di atas huruf E pada menyatakan menyambut penjelasan konteks hubungilah kepada sifitas apadamika untuk penjelasan tentang huruf E E yang berpengertian di atas dan A atas di atasnya huruf E Adi Banda Merdeka adalah pimpinan di atas pimpinan kemelitiran yang di atas dari jenderal konteks menyatakan dengan atribun atau status menjelaskan untuk istilah kepada atase atase ataupun jenderal yang berada di atas jenderal atase jenderal Sudirame jenderalnya si Sudirame Adi Banda Merdeka Adi Banda Merdeka konteks terbunyatakan merupakan sosok yang memiliki kemampuan ataupun pengakhiran dalam bidang perakitan persenjataan tempoh dulu sejak zaman Holland Nederland Adi Banda Merdeka dinyatakan pernah berdomisi di alamat di Belanda pernah bersekolah di Belanda Adi Banda Merdeka konteks menyatakan Adi Banda Merdeka merupakan sosok yang dikenal oleh Nederland di jamannya merupakan seorang pengusaha yang bergerak termasuk dalam bidang logistik ataupun persenjataan di negara Belanda pada jawabannya Adi Banda Merdeka merupakan sosok yang intelektual dan berpendidikan dengan asal civitas di negeri Belanda civitas akademika sekolah di negeri Belanda Adi Banda Merdeka merupakan pimpinan kemiliteran javanis tempoh dulu yang berstatus atase atase dari kemiliteran pertama di Indonesia dengan penjulukan sesungguhnya adalah generalnya si Sudirman Adi Banda adalah pemilik logistik kemiliteran Hindu Ganesa pertama dengan status pemberontak di negara Nederland di Holland Adi Banda Merdeka ini punya status pemberontak James James Banda merupakan nama lain dari Adi Banda Merdeka pada momen melilih ini menyatakan berpolemik keterkaitan kepada perkara fenomena supernatural sesungguhnya pada tahun tahun sekarang ini dimana keterkaitan sesungguhnya kepada beliau tentang status beliau sebagai tokoh nasional Indonesia pemilik aset secara nasional Indonesia kontek turun menyatakan Universitas Indonesia telah mengenali Adi Banda Merdeka perlu untuk dikonfirmasi memilih ketribu status termasuk kepada Bank Indonesia pemilik tanda tangan Bank Indonesia Adi Banda Merdeka kontek turun menyatakan menyanggup juga kepada mata uang rupiah demikianlah perkara fenomena supernatural takut tanggung sekarang ini sesungguhnya berkaitan di kualitas atau pengusuhan kepada Bank Kostrad Adi Banda Medan Tempur pada pada momen kalender ini inginkan para 666 Irwan Koduska Pemini untuk mengadakan konferensinya kembali sebagai kelanjutan berkelanjutan sejak hari demi hari pada tahun-tahun pengurusan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini kontek menyatakan Adi Banda Merdeka punya anak namanya Irwan Pernil Irwan Pernil merupakan penemu dari nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sesungguhnya di dunia sudah datang di apapun ini sesungguhnya terkaitan kepada perkara fenomen supernatural yang menyambut tersangka bersama Universitas Sumatera Utara sejak zaman nama Irwan Pernil pernah berkiliah di Universitas Sumatera Utara kontek terhubung menyatakan nama Irwan Pernil merupakan tokoh mahasiswa di Universitas Sumatera Utara termasuk nama Irwan ini sebagai satu perkara yang terkaitan kepada kepemilikan Universitas Sumatera Utara atas nama Adi Bana Merdeka Pangkos Tuan RPK Pemberantas Judita Komunis Indonesia untuk menyatakan keterkaitan kepada istilah atau julukan BAMN sesungguhnya badan hukum milik negara untuk Universitas Sumatera Utara dimana nama Adi Bana Merdeka sesungguhnya persoalannya sejak awal mula pengunculan atribu atau pun status BAMN tersebut untuk Universitas Universitas yang berstatus negeri di seluruh Indonesia Adi Bana Merdeka ini dinyatakan berdasarkan berdasarkan kontes merupakan perkara yang ingin diksekusi atau dilanjutkan berkaitan kepada status badan hukum di negara kepada seluruh Universitas Universitas negeri di Indonesia dimana Adi Bana Merdeka seluruhnya yang diangkat sebagai temui atau atribut ketepukan historika nasional rencana mas Universitas Universitas yang berstatus negeri di seluruh Indonesia termasuk juga sekolah-sekolah yang berstatus dekri di seluruh Indonesia Adi Bana Merdeka selain daripada tokoh awal mula keberadaan resimen pekerangan India Belanda persenjataan logistik RPK India Belanda termasuk juga beliau ini tokoh historikal nasional menyangkut kerintisan awal mula keberadaan sekolah-sekolah dan Universitas Universitas di India Belanda setara Adi Bandar Merdeka ini dengan Raden Ajeng Karting menurut penjelaskan kontek terhubung demikian dan diinginkan kepada nama Irwan Kornel untuk melangsungkan konferensinya dengan kegiatan kemampuan akademik intelektual menjelaskan dari nama Irwan Kornel kontek mengubungi menyatakan alas nama Universitas Sumatera Utara sesungguhnya untuk keperluan pengurusan kewan Pan Amirwan Kornel yang sungguhnya berbisi kepada perintisan perkara fenomena supernatural abad menemui 666 di dunia yang berkaitan korn historika termasuk termasuk juga kepada islam di dunia termasuk juga kepada krimitas kristian di dunia termasuk juga kepada kingdom di dunia termasuk juga kepada puri cita di dunia termasuk juga kepada agama-agama seperti juga Hindu termasuk juga yang lainnya untuk menyatakan hal yang sangat menarik dan fenomena bagi Universitas Sumatera Utara dan jaringan kepentingan perkara supernatural abad ini atas nama nasional kode ikhwa negara Indonesia yang melalui kelanjutan kepada keinginan untuk meneruskan penjelasan ataupun konteks konfirmasi kepada nama yang mengonek dimana sesungguhnya perkara ini menyangkut kepentingan nasional negara Indonesia terkait pada Universitas Universitas Mikri Indonesia kepada nama orang tua tandu dari nama Irwan Kuner sesungguhnya pemilik resimen pertama di Indonesia pendiri atau pemilik nama dari resimen tim binan komando perang antar negara RPK Pangkosran Pemgantas Sudeta Komunis di Indonesia Adi Tempur Adi Kelang Adi Urdeka Adi Banang Dinti Suta untuk menyatakan status kepemilikan Adi Banang berdiri Dinti Suta sejujurnya perlu dijelaskan menyampu kepada Universitas Sumatera Sejak awal mulanya sejujurnya tanah merah tanah milik Pangkosran Adi Banang Merdeka yang sejujurnya berkaitan kepada pemberangusan gerakan budita DNID dan untung Surupati Pada awal mulanya tahun-tahun 1965 Adi Banang Merdeka dinyatakan memiliki perencanaan untuk mendirikan Universitas Negeri di Indonesia dimana nama Adi Banang Merdeka memiliki inspirasi untuk nama Universitas Sumatera Utara pada mula-mulanya awal peristiwa tembrontakan atas nama Komunis Indonesia yang lalu mengalami eksekusi berkelanjutan hingga kebidah wilayah teritori Sumatera Utara domisili alamat dari Universitas Sumatera Utara dimana pada waktunya Pangkosteran Adi Banang Merdeka punya sebidang tanah luas tanahnya katanya seluas seperti kebun sawit nah tanah itu adalah tempat perkumuran dari anggota-anggota komunis Indonesia wilayah Sumatera Utara yang dieksekusi oleh Pangkosteran Bapak Adi Banang Merdeka yang disuka lalu kemudian didirikanlah Universitas Sumatera Utara dengan logo lambang yang menyakul kepada kuburan komunis Indonesia tersebut terkait dimana terkaitan kepada Bigu Ganjang atau perseteruan ketuhanan Adi Banang Merdeka dengan komunis Indonesia yang menyatakan dirinya anti-Tuhan dan memiliki ketuhanan ataupun agama yang lain yang dikenali kemudian oleh Bapak Adi Banang Merdeka Demikian projek terhubung menyatakan bahwa nama Ewan Kornel perlu untuk melangsungkan konferensinya secara terkelanjutan karena keterkaitan kemungkinan ada hubungannya perkara tersebut dengan perkara fenomena supernatural kemungkinan perintisan perintisan tahun 2008 yang diduga berkaitan kepada kemungkinan atau rivalitas untuk nama Adi Banang Merdeka Suka yang dinyatakan masih berstatus politik secara nasional Indonesia selanjutnya berkaitan status ketokohan historikalnya dan juga menyakut status kepemilikan asetnya yang berdasarkan konteks terhubung menyatakan mengangkut juga kepada Bank Rakyat Indonesia lalu termasuk juga para Universitas Sumatera Utara lalu termasuk juga kepada gedung-gedung infrastruktur ataupun pemerintahan secara nasional Indonesia dan juga termasuk istilah-istilah kemiliteran ataupun juga pemerintahan secara nasional Indonesia Adi Banang Merdeka ini persoalan perlu untuk dibicarakan kena keterjaitan perkara dan keterjaitan ketersangkaan negara Indonesia nyakut juga kodi yang buka dan menyatakan demikian Adi Banang Merdeka pimpinan kemiliteran tempoh dulu pada waktu zaman Batavia ataupun juga VOC tentang Kolonel Cornelius Deportman atau serupa seperti itu kontek teru menyatakan Adi Banang Merdeka ini tokoh historika kemerdekaan nasional Indonesia menyangkut paut dia ini dengan Insinyur Soekarno keterkaitan dia ini dengan aden-aden kartini pada abad meneliti tahun-tahun sekarang ini perkara fenomena supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 orang badis kemilik merupakan polemik yang diduga keras setelah pelanjutan pengalaman telekomunikasi terhubung menyangkut kepada historikal ataupun ke negara Indonesia tempuh dulu yang lalu berkelanjutan dengan perkara-perkara yang mengkamuflasinya ataupun mengikutinya seperti perkara yang terakhir yang menyambut suku-suku lokal negara ataupun nasional Indonesia kota Medan ataupun Sumatera lalu menyambut tentang bidang usaha usaha tambal ban atau juga menyambut tentang sabotasi usaha tambal ban untuk nama korban nama Iwan Kornet serta menyambut harta warisan dari nama Iwan Kornet harisan harta warisan orang tua dari nama Iwan Kornet kontak dulu menyatakan semua itu seperti berkelanjutan dan berantai-rantai seperti satu jaringan yang sudah dikembangkan berkaitan pada historikal Indonesia sejarah Indonesia menyambut kemerdeka Indonesia dimana sungguhnya menyambut kepada Iwan Kornet karena keterkaitan kepada orang tua kandung dari nama Iwan Kornet adi banah merdeka di supra kontak dulu menyatakan hal tersebut perlu dibicarakan dan berkaitan juga atribut kepada negara Indonesia semuanya menyatakan juga kejelasan dari instansi atau negara Indonesia tokoh historika Indonesia ada yang bernama adi banah merdeka tengah mengalami perseruan atau rivalitas semuanya di dalam rewati hidupnya sejak tahun-tahun milenium ini masih hidup dan masih bisa diurus di penjelasan persoalannya untuk terhubung menyatakan demikian 666 orang skop ini dinyatakan terhubung kepada Universitas Sumatera Utara dan inginkan untuk mengkaitkan perkara nama adi banah merdeka ketika supra ini kepada Universitas Sumatera Utara dengan domisi alamat dari nama adi banah merdeka Giting juga yang berlama di kota medan Sumatera Utara ketergiatan juga kepada status adi banah merdeka Giting juga masih berstatus sebagai rencana emas dari Universitas Sumatera Utara kusu masih ada kaitan dengan adi tempur adi banah merdeka adi korna orang tua kandung dari nama Irwan Kornel pemilik 666 yang sesungguhnya di dunia kontek menyatakan pada tahun-tahun milenium ini perkara fenomena supernatural dimasukkan oleh nama Irwan Kornel ketergiatan juga kepada status nama Irwan Kornel sebagai ahli waris dari adi banah merdeka sebagai penerus ataupun generasi dari dinasti rencana emas adi banah merdeka giting suka ketergiatan kepada pengurusan keuangan untuk nama Irwan Kornel juga di mana kontek terlalu menyatakan pihak Universitas Sumatera Utara yang punya uang untuk nama Irwan Kornel terkait dengan pembuktian status nama Irwan Kornel di dalam perkara fenomena supernatural yang dimasukkan oleh Nama Irwan Kornel di tahun 2008 dilangsungkan terus hingga tahun 2021 ini di mana kontek terlalu menyatakan pembuktian status nama Irwan Kornel dalam perkara yang dimasukkan oleh Nama Kornel jelas punya alibi atas nama Universitas Sumatera Utara di mana Universitas Sumatera Utara sesungguhnya terkait pulang kepada status ketersangkaan yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel tersangka itu termasuk juga Universitas Sumatera Utara itu pelaku yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel di mana ketergiatan juga kepada pengurusan keuangan di nama Irwan Kornel di mana dalam internet air 666 memang bonus Kornel telah dijelaskan bahwa ketersangkaan ataupun pelaku supratural abang ini memang ada ataupun menyanggut juga kepada kesukuan etnik lokal Kota Medan ataupun negara Indonesia dengan kode terkait kepada sabotasi usaha tambah bar atas nama korban Naum Kornel terkaitan kepada keuangan ataupun juga tentang transaksi keuangan Naum Erwan Kornel seperti pembelian mobil murah land minibus atau Naum Erwan Kornel termasuk juga tentang hatta warisan dari orang tua kandung Naum Erwan Kornel adi bandar merdeka gini suka sendiri dimana kontekter menyatakan kesemuanya itu termasuk juga pertemanan Naum Erwan Kornel berkaitan kepada Universitas Sumatera Utara usu adalah tersangka yang dimasukkan oleh Naum Erwan Kornel dimana negara kelanjutan menyanggut kepada negara Indonesia keterkaitan kepada perkara-perkara yang dimasukkan ataupun yang mengikutinya seperti pertemanan Naum Erwan Kornel keterkaitan Nama Erwan Kornel menyanggut juga tentang ketokohan dari Nama Erwan Kornel atau juga menyanggut pertemanan dan hak-hak ajaisi manusia dalam keseharian Nama Erwan Kornel lainnya dimana Nama Erwan Kornel menyatakan punya uang tentang hal ini dan perlu untuk pengurusannya dimana pengurusannya tersebut menyakut kepada Universitas Masa Utara dimana kelanjutannya nantinya sesungguhnya adalah tentang akses ataupun rasionalnya keuangan untuk Nama Erwan Kornel hal yang terkait kepada Nama Adi Mana Merdeka Nama Erwan Kornel punya orang tua kandung yang sungguhnya merupakan atribut rencana emas dari Universitas Sumatera Utara pemilik dari Universitas Sumatera Utara pemilik dari perbankan nasional Indonesia dan hal tersebut yang perlu dijelaskan berkaitan pengurusan keuangan kepada Nama Erwan Kornel dimana di samping itu pula berkaitan kepada perkara-perkara lain yang berikutnya secara fair kemugian ingin dilaksungkan untuk keuangan kepada Nama Erwan Kornel seperti juga menyakut pelanggaran hukum dengan metode aktivitas supernatural yang dilaksungkan kepada nama korban Nama Erwan Kornel tentang kekayaan intelektual akademik pribadi dari Nama Erwan Kornel terkaitan juga tentang hak-hak ajajah dari Nama Erwan Kornel menyakut juga tentang hak-hak aktivasi dari Nama Erwan Kornel seperti juga pertemanan pencintaan berderoan dan sebagainya dan menyatakan semuanya akan diikutkan dalam paket bersama untuk mengurusan keuangan Nama Erwan Kornel kemudiannya terkaitan kepada Universitas Sumatera Utara dengan penjelasan yang berbasis sesungguhnya tentang Nama Adi Bana Merdeka perlu untuk dijelaskan itu Adi Bana Merdeka RPK berlintis dari keberadaan instansi pendidikan universitas universitas berstatus negeri di Indonesia termasuk di dalamnya kursus Universitas Sumatera Utara status kepemilikan Adi Bana Merdeka Giti Suka atas seluruh Universitas Universitas Negeri Indonesia dengan penyebatan atribut BHMN sesungguhnya ataupun tentang perkara yang berjudul BN dan Hukum milik negara atau BHMN seluruh Universitas Negeri Indonesia dimana konteks menyatakan nama Adi Bana Merdeka sesungguhnya berstatus rencana emas untuk sekolah-sekolah negeri Indonesia termasuk juga tentang perbankan dengan keterkaitan kepada keuangan nama Adi Bana Merdeka Tenggol Serikat Nasional Indonesia ini termasuk kepada jajaran kimpinan Bank Indonesia atau Bank Indonesia termasuk beliau ini kepada perbankan perbankan umum di Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia dan juga Bank Miaga Indonesia termasuk juga Bank Internasional Indonesia berkaitan kepada BI juga Konsep Menyatakan Adi Bada Merdeka Sungguhnya merupakan tanda tangan untuk keberadaan ataupun keabsahan dari perbankan perbankan umum di Indonesia Pemilik mata uang berkaitan Adi Merdeka ini kontek nyatakan demikian 666 yang penuh skow kriming perlu untuk menjelaskannya atau mengkonferensikannya sebagai krim atau tudingan yang nantinya menjadi acuan untuk pengurusan perkara yang milikkan Universitas Universitas Indonesia ataupun juga Universitas Sumatera yang terlama domisili di alamat tinggal Namai One Kornel Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Bagaimana berkaitan nantinya Universitas Sumatera Utara menginginkan untuk pengangkatan secara akademik atribut status rencana emas atau kembalinya Bapak Adi Bandar Merdeka ke Universitas Sumatera Utara termasuk juga tentang nama Irwan Kemel ataupun penyematan gelar keserjanaan untuk nama Irwan Kemel nama Irwan Kemel sesungguhnya berkaitan sesungguhnya secara akademik berkuliahan kepada Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dimana balik dulu menyatakan nama Irwan Kornel ini pernah kuliah di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Hukum hal tersebut ingin dilanjutkan juga pada momen-momen perkara ini dimana yang berkaitan tentang atribut gelar keserjanaan profesor untuk nama Irwan Kornel sarjana hukum untuk nama Irwan Kornel berkaitan kepada kemampuan pebuusan perkara supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel melalui internet ID dengan juga basis pada perintisan perkara pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural sesungguhnya atas nama Irwan Kornel juga demikian kontak terhubung menyatakan dan sesungguhnya memiliki paket yang sama dengan keterkaitan kepada jumlah nominal 22 triliun rupiah yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel dari negara Indonesia seluruh daerah-daerah ataupun lokal Indonesia keterkaitan juga dengan pembuktian secara internet global ataupun internasional kemarin nantinya memiliki akses utama tentang nama adibana merdeka juga dimana nama Kornel ingin diangkat atau memiliki status rencana emas sebagai penerus kepemilikan aset adibana merdeka ketika suka secara nasional Indonesia termasuk kepada bank Indonesia termasuk pada Universitas Sumatera termasuk kepada bank rakyat Indonesia dan lain-lain sebagainya dimana nama Kornel dinyatakan juga berperkara tentang statusnya sesungguhnya adalah tokoh nasional tokoh sosial tokoh nasional politik Indonesia baru apa menilai ini tokoh muda politik Indonesia baru apa menilai yang berkata khususus hadibana merdeka juga di masa depan kontek terhubung menyatakan demikian kontek terhubung juga menyatakan ketergiatan juga untuk lanjutan konfirmasi menyangkut juga kepada alibi internasional perkara fenomena supernatural kebuktian dan ingin dilangsungkan tentang perkara yang dimaksudkan oleh nama Erwan Burner Alien Family International otoritas untuk konversi yang terpercaya aktivitas benar-benar subneutral dengan klaim yang sudah dilangsungkan sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666.000 konversi yang terpercaya di Uni Eropa ataupun negara-negara Eropa termasuk juga di benua Arab dan Israel termasuk juga di benua Amerika, dan yang terbaru termasuk juga di benua Asia dan Afrika serta domicili keterangan di negara Indonesia ataupun Australia dan Indonesia nama Erwan Burner menyatakan berkemungkinan berpeluang untuk keuangannya dengan konversi yang diinginkan untuk terus dilangsungkan sehingga acuan ataupun topik dapat diperbincangkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang berkomitmen seperti Universitas Sumatera Utara termasuk juga Pemerintah Nasional Indonesia termasuk juga di dalamnya Kepulisan Indonesia politik Nasional Indonesia keterkaitan basis kepada klaim internet ID yang merasunan penat berangkodis kau ini acuan untuk pengurusan perkara fenomen supernatural abad ini dengan klaim ketersangkaan yang ditudingkan kepada human kemaninggu sugrif atau hantisme berkurang hansinama etnik kostum lokal orang-orang diantara sosial pribumi Indonesia kalau terhubung menyatakan demikian ketergiatan juga dengan kelanjutan yang menyambut pada pertemanan non-pribumi ataupun juga historikal nasional Indonesia kepada pertemanan secara internasional seperti orang-orang Asia ataupun orang-orang nanti bumi termasuk juga agama-agama seperti juga Hindu termasuk juga Buddha termasuk juga Islam konteks terhubung menyatakan semuanya ingin dilangsungkan secara percakapan dalam paket yang sama dengan keinginan untuk mengacu kepada klaim internet ID 666 di wangkodis ketergiatan konferensi internet ID 666 di wangkodis ketergiatan yang dinyatakan sangat terpercaya dan memiliki alibi yang terus berkelanjutan termasuk kepada Universitas Sumatera Petara adi badan berdika orang tua pandung dari nama moncomer adalah satu alibi lainnya juga untuk perkara supernatural yang dimaksud oleh internet ID 666 di wangkodis ketergiatan dimana percatapannya berdasar konteks berhubung dinyatakan perlu untuk dipermalungkan atas nama Universitas Sumatera Utara ataupun pemerintah nasional Indonesia ataupun tokoh-tokoh kemilitiran nasional Indonesia nama nungkodis dinyatakan hanya berstatus sebagai konferensi secara kondisi untuk status adi badan berdika di tinsuka dimana untuk kelanjutannya secara kesepakatan dinyatakan merupakan otoritas negara Indonesia adi badan berdika merupakan tokoh historikal nasional Indonesia yang secara pengurusan kepastiannya adalah otoritas dari jaringan adi badan berdika sendiri seperti Universitas Sumatera Utara seperti juga Bar Rakyat Indonesia termasuk juga kemiliteran ketentaraan Indonesia ataupun TNI dan termasuk juga pemerintah nasional Indonesia atau tokoh-tokoh nasional Indonesia bukan kepada nama Irwan Kormel dimana nama Irwan Kormel bukanlah otoritas untuk percakapan langsung secara pasti tentang status Adiwana Merdeka ini Adiwana Merdeka merupakan bagian yang diinginkan ataupun dikendaki untuk termasuk ke dalam bagian dari status ketersangkaan nasional ke negara Indonesia bersama-sama dengan negara Indonesia karena keterkaitan kepada pengurusan tentang ke negara Indonesia tentang kemiliteran Indonesia tentang aseksa nasional Indonesia status ketokohan historikal nasional Indonesia nama Alibanan Merdeka Gede suka diinginkan dan dipaksakan untuk berstatus bersama dengan aset-asetnya meneputkan Sumatera Pemerintah Nasional Indonesia ketokohan historikal nasional Indonesia termasuk keluarga Soekarno dan keluarga Merdeka di Jakarta dan termasuk juga Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI termasuk juga IKSG Indeks Harga Sam Gabungan ataupun keluarga IKSG termasuk juga keluarga Partawa Disan dari Adi Bandar Merdeka sendiri ataupun Nenek dan Kakek dari nama Iwan Komer dan termasuk juga yang lainnya seperti komplek-komplek perumahan ternama di Indonesia termasuk universitas-universitas negeri secara nasional Indonesia untuk terhubung nyatakan pengalaman BNMN diinginkan dipaksakan untuk berkelanjutan bagi suatu pengalaman yang diinginkan autentik yang ketergaitan perhubungan konteks terpercaya kepada Adi Bandar Merdeka atas nama jaringan Adi Bandar Merdeka sendiri jak tahun-tahun diwayat hidupnya jak tahun-tahun beli ini bukanlah otoritas dari nama Irwan Komer dimana nama Irwan Komer hanya merupakan konferensi untuk berakondisi tentang status Adi Bandar Merdeka ini tudingan ataupun klaim perlu untuk dikansukan oleh nama Irwan Komer namun hanya berdasarkan konteks terhubung ataupun juga konferensi internet dimana secara pengurusan lanjutannya dikansukan dikonfirmasi dikonfirmasi momen telekomunikasi berlangsung seperti ini atas nama jaringan keluarga Merdeka sendiri ataupun negara ilmi untuk nama adi Bandar Merdeka dikansukan konteks menyatakan bahwa nama Irwan Komer dapat dipercaya namun tentang kelanjutan untuk realisasinya ataupun eksklusinya tentang tokoh serikal nasional adi Bandar Merdeka sebaiknya diserahkan atau dipernantikan kepada jaringan keluarga Merdeka dan konferensi awal rekondisi atas nama internet id 666 rekondisi sudah cocok sudah pas demikian konteks terhubung menyatakan nama Irwan Komer punya internet yang terkenal sekali abak melalui valid dan menyangkut tentang penemuan nomor termasuk nama kita yang sesungguhnya merupakan penantian dari keluarga Merdeka sejak tahun-tahun berlangsung sejak zaman komunis di Indonesia 666 di dunia sesungguhnya adalah penantian dari negara Indonesia termasuk Soekarno tentang pembahasan kitab suci dari historikal Indonesia termasuk keluarga Merdeka demikian demikianlah sesungguhnya antusias dari kelanjutan pengurusan perkara feminis separat ini ingin dilangsungkan berkaitan kepada ITREAID 666 atas nama keluarga pusat Merdeka atas nama Universitas Mata Utara termasuk juga pemerintah nasional Indonesia dimana historikal nasional Indonesia menantikan 666 dunia demikian konteks terhubung menyatakan nama monkona menyatakan memiliki perkara yang valid dan dapat dipercaya tentang alibi ataupun juga klaim tudinyannya tentang perkara-perkara yang mengikutinya variasi-variasi perkara yang dijelaskan melalui internetnya konteks menyatakan nama monkona valid dan sangat dinyingkan untuk terus melangsungkan konferensi-konferensinya karena juga keinginan untuk didudukkan sebagai acuan untuk pengurusan perkara termasuk juga pengurusan keuangan untuk nama one connect konteks terhubung menyatakan menyatakan menyebabkan juga nasional Indonesia ibu kota Jakarta berterkaitan kepada pihak-pihak yang berdomisili di ibu kota Jakarta ataupun di pulau Jawa konteks terhubungnya menyatakan semuanya merupakan satu paket yang berstatus bersamaan berketersanggaan ataupun pelaku sebenarnya entertainment nasional Indonesia terkait juga tentang hal tersebut termasuk juga politik nasional Indonesia termasuk juga pihak wartawan sejarah nasional Indonesia atau peninggu kota Jakarta dan terhubung menyatakan satu paket bersama berkaitan kepada aktivitas kimin komandik kusufin dimana secara kelanjutan perkaranya sangat mencengangkan karena keterkaitan perkara-perkara yang mengikutinya variasi-variasi perkara yang dimunculkannya dimana internet ID 666 yang berkaitan dalam menjelaskan secara tahap demi tahap ataupun berkelanjutan tentang hal tersebut perkara-perkara yang dimasukkan oleh internet ID 666 yang berkaitan fenomena supernatural apa menelit ini berdampak kepada perkara-perkara yang mengikutinya nama Irwan Konel atau penerit ID 666 yang berkaitan dikatakan valid dan dapat dipercaya tentang perkara fenomena supernatural tersebut fenomena supernatural apa menelit ini dengan klaim ketersangkaan Himin Komandik Kusunggrip ataupun aktivitas perbuatan SIR atau perbuatan manusia demikian konten telukung menyatakan dimana sesungguhnya semuanya itu ingin diklaim secara bersama atau nama instansi resmi Indonesia seperti Universitas Sumatera Utara termasuk juga politik nasional Indonesia kepada nama Adi Banang Merdeka ataupun tokoh historikal nasional Indonesia yang menghilang pamposrat RPK Adi Banang Merdeka Genggis Suka pemilik rencana mas dari kepemilikan badan hukum milik negara ataupun BHMN untuk nama universitas universitas yang berstatus negeri Indonesia termasuk dalamnya Universitas Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa seluruh perkara-perkara yang ikuti tersebut sebaiknya diikutkan dalam satu paket perkara yang memiliki kronologi beralibi utama yaitu Adi Banang Merdeka Genggis Suka rivalitas pengusuhan dalam riwayat hidupnya tentang kepangkatan atribut ketokohan historikal nasional Indonesia sejak zaman kemerdekaan Indonesia Adi Banang Merdeka Genggis Suka dinyatakan sesungguhnya poin utama dari perkara fenomena supernatural dengan ketersangkaan ke di Yohokha ataupun juga di jaringannya dengan istilah juga kepada negara Indonesia Adi Banang Merdeka pendiri ataupun printis termasuk juga beliau di awal kemerdekaan Indonesia terkait juga kepada Insinyur Soekarmo dan sebagainya hal tentang Adi Banang Merdeka inilah perkara fenomena supernatural atas nama ketersangkaan nasional kenegaraan Indonesia kudeta komunis Indonesia atau sinyur Soekarmo itu sudah berhasil ditantas oleh Pak Kosprat Yadam Kurang Ajar nama Adi Kobra Adi Merdeka demikian konteks terlurung menyatakan Adi Banang Merdeka ini orang kurang ajar sudah menghabisi PKI karena perencanaan kudeta yang sesungguhnya atas nama kepemimpinan Insinyur Soekarmo digagalkan oleh Pangkosrat Adi Medan Tempur Adi Merdeka ini adalah persoalan yang dimaksudkan oleh rivalitas kemusuhan beliau dengan perkara ataupun topik perkara supernatural abad milenium yang dimaksudkan oleh internet ID 666 Irwan Cornell di Skal 3 Minit Ketersanggannya sesungguhnya atas nama nasional ke negara Indonesia dan keterkaitan juga kepada status mata uang rupiah keterkaitan juga kepada persoalan uang Indonesia keterkaitan juga kepada universitas universitas negeri se-unisya keterkaitan pada status badan hukum milik negara ataupun BIMN dari universitas dan sekolah negeri Indonesia demikian untuk dimengerti oleh internet ID 666 kodis kafri ini demikian konteks terhubung menyatakan serupa itu Adi Kobra ini orang kurang ajar ini Adi Kobra dia ini tempur sendirian menghabisi PKI sementara budeta itu sungguhnya adalah milik insinyur Soekarno demikian konteks terhubung menyatakan Adi Merdeka ini orang biadab mempertahankan Indonesia sendirian menyatakan diri sebagai pemilik aset sendirian secara nasional di Indonesia hingga tahun-tahun beli ini masih bertahan masih bercokong sebagai pemilik aset secara nasional di Indonesia demikian konteks terhubung menyatakan termasuk beliau ini kepada PTPN ataupun Perkebunan Nasional di Indonesia jangan bogus demikian konteks terhubung menyatakan kepada internet ID 606 606 606 606 606 termasuk juga beliau ini kepada Pertamina perusahaan penginyakan nasional itu Pak Kostrat Adi Tempur demikian konteks menyatakan jangan bogus demikian konteks terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka ini termasuk beliau ini kepada PT Tripor awal dari keberadaan Tripor di Papua itu itu Adi Tempur itu Tripor awal mulanya Adi Merdeka menginginkan untuk pemberangusan pemberontakan di wilayah teritori Induganesa Indonesia ini Induganesa tersebut atas nama kesepakatan konspirasi bersama Insinyur Soekarno dengan Pangkostrat RPK Adi Tempur mereka bersama-sama berencanakan pemberangusan pemberontakan Papua ataupun irian jaya pada waktu itu demikianlah awal keberadaan PT Tripor yang sesungguhnya atas nama Adi Kurang Ajar Adi Merdeka Adi Bank Indonesia Adi BRI Adi Usu dan sebagainya dan sebagainya Adi RPK Adi Merdeka Orang Tuamu Orang Tuamu dari 666 Iwan Konis Kapri Orang yang mengaku menggelim menemukan nomor 666 di dunia Abak Melini Iwan Konen namanya Orang Tua kandung dari nama Iwan Konen Demikianlah konten ini dihubungkan dan menyatakan dua persoan ini suhunya menyangkut juga kepada kertipalitas ataupun pengusuhan ilwayat dari nama Adi Bana Merdeka di Surah pemilik dari perusahaan ataupun instansi konspirasi bersama Insinyur Soekarno sudah zaman PKI hingga tahun-tahun milenik ini pemilik dari mata uang rupiah termasuk tanda tangan Bank Indonesia demikian konten menyatakan fenomena supratural ini adalah kebersangkaan dari nama Indonesia dimana Indonesia itu termasuk kipalitas kepada Adi Bana Merdeka bukan cuma Adi Bana Merdeka saja ada juga orang lain yang memiliki Indonesia bukan cuma Adi Bana Merdeka saja pindah terhubung menyatakan demikian perlu untuk dijelaskan sehingga acuan ataupun urusan perkara ini bisa dilangsungkan termasuk juga pemugiannya yang ingin diikutkan kepada Alien Pabli Internasional dimana 666 organiska premium sudah menyatakan sangat terpercaya rupanya Alien Faham yang tersebut menyangkut kepada Amerika Serikat menyangkut kepada Eropa menyangkut kepada Arab dan Israel dan Asia serta yang lainnya kalau begitu ikutkan saja biar kita pastikan tentang perkara kepemilikan Indonesia ini dimana kamu menginginkan Adi Bana Merdeka yang suka tidak tidaklah sendirian janganlah sendirian untuk punya uang di Indonesia dimana Adi Merdeka sebaiknya menentukan perkara ini sebab kami juga bisa sendirian mengurus kepemilikan kami demikian konteks menyatakan 666 organiska premium mengusahkan konferensinya pada momen kalender ini konteks menghubungi pada momen tahun-tahun perkara abad milimin 2008 hingga tahun 2021 terima kasih semua orang dapat menemukan internet ID untuk update ataupun juga informasinya ataupun statementnya ataupun juga konferensinya secara istilahnya melalui sosial media sosial media internet yang dipastikan besar kemungkinan dapat dipercaya dan memiliki alibi secara jaringan kemungkinan perkaranya melalui google untuk literaturnya termasuk juga link kepada free website-nya seperti blogspot wordpress dan sebagainya termasuk juga melalui facebook seperti group dan juga halamannya serta subscribe melalui youtube dengan ID yang sama 666 kondiskawa premium sangat gencar sekali memang sejak tahun 2008 dimana 666 kondiskawa premium ini sudah menjelaskan kenal latar belakang keinginan untuk merintis perkara yang di yakini tidak biasa tidak umum atau disilahkan unik oleh nama Irwan Kornel pemilik internet akhir 666 yang discovery hingga tahun 2021 ini masih gencar melalui internet sosial media karena ketergiatan juga autentik untuk pengurusan keuangan kepada nama Irwan Kornel dimana Irwan Kornel masih bersekerat punya uang dari persoalan fenomena supra-tura ini 22 triliun rupiah secara nasional Indonesia menyangkut lokal ataupun daerah-daerah se-unisia dari provinsi Aceh hingga pada provinsi Papua dimana nama Irwan Kornel sudah menyatakan diri definitif berstatus sebagai korban utama dari kejahatan supernatural di Minkomandinggu Sunggri Abang Mending termasuk juga status merintis petara pandemian supernatural dimaksud sejujurnya sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini dan status sebagai tanggung petara perkara lain yang mengikutinya seperti pelanggaran HAJC manusia termasuk juga tentang keculikan kekayaan kualitas akademik nama korban nama Irwan Kornel termasuk juga tentang sabotasi usaha tambal kualitas nama korban nama usaha nama Irwan Kornel juga sejak tahun-tahun pengurusan perkara pandemian supernatural abang ini dimana konjad terung menyatakan termasuk juga tentang perkara harta warisan secara sosial secara publik dimana nama Irwan Kornel sesungguhnya adalah acuan ataupun pointer percontohan untuk pengurusan perkara harta warisan masyarakat ataupun sosial ataupun keluarga berkeluarga secara nasional Indonesia dimana kontek terhubung menyatakan nama Irwan Kornel ataupun perkara harta warisan orang tua dari nama Irwan Kornel termasuk pada perkara film-nya supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel seungguhnya adalah juga pointer ataupun acuan bagi masyarakat untuk pengurusan perkara harta warisan secara umum secara sosial berkeluarga kontek menyatakan demikian nama 666 yang berkeakinan kontek ini dapat dihubungkan atau bisa untuk ditoleransi untuk konfirmasi setelah konferensi yang dilangsungkan oleh nama Irwan Kornel di mana nama Irwan Kornel menyatakan diri memang terhubung dan secara korporatif ataupun juga mutualisme conversation melangsungkan konferensi konferensinya 666 pembeli skafrim ini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk moment kalender ini status kepublikan adibada berdekat disuka sungguhnya menjadi poin dari konferensi kalender ini keterkaitan atribut ataupun status HMN ataupun badan hukum milik negara kepada seluruh universitas universitas yang berstatus negeri di Indonesia termasuk juga sekolah-sekolah negeri secara nasional Indonesia kepada nama perintis dunia pendidikan secara nasional Indonesia pangk pesterak RPK adi panah merdeka disuka rencana emas dari Universitas Sumatera Sarang ATC Kepelitiran Ketentaraan Logistik Perkenjataan Tempur Kemerdekaan Nasional Indonesia pimpinan dari jawanis militer yang berdulu yang berstatus ATC dari Jenderal Sudirman Jenderalnya Jenderal Sudirman adi panah merdeka yang disuka pernah mengecap pendidikan di Nederland atau Pongolan dikenal sebagai seorang kejuang dan berstatus sebagai DRPK pemberangus pemberontakan buddeta komunis Indonesia atas nama DNID dan Tung Suropati dan juga Insinyur Sekarno nama kenapa yang terima kasih semuanya pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia seturun serupa segambar seperti Papa di sungga seperti Putra Sang Juru Selamat dan seperti Rok Kudus Kejuang eksistensi kenegaraan alien wami masa depan diantara negara-negara manusia dengan simbol matawaknya sudah dikonfirmasi adalah nomor termasuk dalam Alkitab yang paten lisensinya sudah dikonfirmasi melalui internet ID 666 dianggung discovery memiliki chronic relation historical masa di masa kepada Islam Syariah termasuk juga kepada Trinity Kristiani termasuk juga kepada Kingdom di dunia termasuk juga kepada Imperium Romawi Kuno termasuk juga kepada Buri Cita dan Egyptian dan agama-agama serta nama kepada MRT General National UFO 666 moment konferensi ini termasuk juga tentang konfirmasi kemerdekaan kenegaraan alien fung di mana konteks berhubung sudah menyatakan bahwa 666 sesungguhnya berkaitan kepada alien fung di dunia yang sudah dikonfirmasi dengan konversi secara ring antara alien bersama negara-negara manusia seperti Amerika Serikat Eropa dan Arab Israel sudah tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Rampok di skop terima kasih dan sampai jumpa 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati